Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sarah Boong banget, baik Mas Haigi Ini rubrik G-esque Apa tuh? G-esque, G-nya Jibo, S-nya Oh Jibo-esque, oke Terus ini formatnya up close and personal interview Jangan terlalu close sih, aku belum pake makeup, belum pake halis juga Tapi kan lebih kayak begini kan? Lumayan So, sebelum mulai gue ngasih lo 2 pilihan Pertama Jangan susah-susah ya, aku tuh kalo dikasih pilihan suka bingung Aku tuh masih labil Pertama, lo Gue wawancara atau lo wawancara gue? Gue udah lama gak ketemu, gue bingung mau wawancara lo, kenapa balik lagi? Ini Pertanyaan pertama Lo ambil yang lo wawancara? I don't know, atau kita setengah-setengah Sengah-sengah deh Apa yang lo tanya, gue tanya balik Gue nanya dulu aja ya Ya boleh deh Baru balik liburan? Baru balik liburan sebentar Berapa lama? Dua minggu Tepatnya 14 hari Ke mana aja? Ke Hawaii seminggu, terus ke LA seminggu Ngapain? Biasalah kalo artis kan kayak gitu You know Cari duit yang banyak Dibayar Kemana kita? Ke laut? Oke Emang Lu kan ceritanya Ratu Pantai Iya Ratu Pantai Selatan Facebook lo juga kan penuhnya foto-foto liburan itu Oh iya ya Oke kesampingkan semua nama Ini aja ambil Oh gitu ya Terus Maksud gue gini Memang udah direncanain jauh-jauh hari atau Liburan? Oh sudah 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 direncanakan dari Bulan-bulan dari awal tahun mungkin Dari awal tahun Kenapa kesana ya? Karena ada rumah disana? Karena Enggak Maunya ada rumah Enggak ada rumah Cuman gini Apa namanya Kekasihku yang sekarang itu Tinggalnya Maksudnya keluarganya di LA Terus Tiap tahun itu mereka ada liburan Ke Hawaii Terus Kebetulan orang tuanya Waktu awal tahun ini Dateng ke Indonesia Ke Indonesia Terus ngajak Kamu ajak anak kamu dong Liburan sama kita Ke Hawaii Jadi sebenernya Keluarga besar aja Cuman aku sama anakku Ikut nempel Kebetulan Raja T itu kan Memang suka Pantai juga So I thought Why not Karena Juli kemarin Aku gak liburan Eh liburan sama dia Tapi Waktunya memang sedikit Dan setiap hari itu kan Aku kerja Raja T itu Dinner sendiri Sama pembantu aja So I'm thinking Oke Aku ambil 2 minggu I make up for the last time Walaupun pagi siang ketemu Tapi kan Malam itu kan Sebetulnya momen yang Quality time yang kita bisa dapetin Itu di malam kan Dinner apa Tapi akhirnya 2 minggu itu Ketempat yang Raja T itu juga suka Dia juga belum pernah Terus ke Los Angeles itu Karena kita Mau ngejar game NBA Raja T itu lagi suka Basketball Jadi Pas tahun Januari tahun ini Kita sempat tonton Lakers Terus Yang kemarin itu Pas masuk ke Jadwal Ada Clippers Awan Houston Pengen liat Jeremy Oh iya Gitu Jadi Dan Yang lain-lain Akhirnya Oke It's gonna be good game Kita lihat online Terdapat tiketnya Terus jadi Ajak pesanan Dari sini lu cuma berdua doang? Iya Enggak Bertiga Kita bertiga Sama Kekasih Terus sampai sana gabung Sebenernya gua Enggak mau nanya tentang itu Tapi dia udah cerita Yuk Karena lu tanya Perkanya lu liburan I don't know Lu kayak gitu juga gak sih Ke media yang lain lu cerita gitu Atau? Enggak sih Kenapa? Enggak Maksudnya Enggak Jadi bukan masalah cerita Atau gak cerita Masalahnya adalah momennya Dan cara bertanya juga Yang paling penting Kalo tadi kan Kalo dari lu kan nanyanya adalah Lu kemarin liburan Pergi sama siapa Dan lu kan orangnya gak yang Jika aku mau ceritakan liburan Cuma pergi berdua aja Itu bermakna Aku tidak menghormati Pertama temanku Karena Kalo dia melihat Kalo dia melihat Kalo dia bilang Kalo dia bilang Itu kok gak Gak ini juga Jadi gue harus menghormati Lu dalam hidup gue Jadi gue beritahu Apa namanya Bahwa gue kesana sama dia So konteksnya aja Tapi kalo tiba-tiba Gue disuruh curang Pacar lo kayak gini apa Mungkin I'd like Maybe that's not your business None of your business Thank you Ini yang gue seneng dari Sarah Kenapa sih Karena Kalo menurut gue sih Ya oke Lo punya media sendiri Enggak maksud gue gini Lo di media Lo berhubungan dengan banyak orang Tapi abis itu kan Lo gonta-ganti gitu Maksudnya gak cuma disitu Terus gitu Dinamis Kan kontraknya gak diperpanjang-perpanjang Terus jadi gue gonta-ganti So Apa sih yang bikin lo Bisa tetep mempertahankan Gereget gitu ya Gue gak tau ya Kalo gue sih bilangnya gereget gitu Itu Memang ada gereget ya Gue gak tau Geregetnya gimana nih Gemesin Gak nginin gak Agak susah kalo gak Memongkir itu gitu Cuma Dari awal lo muncul Lo udah bikin satu Apa ya Satu Aliran sendiri gitu Padahal dulunya Lo orang gak kayak gitu kan Lo gak kayak gini kan Zaman waktu lo kecil dulu Lo gak kayak gini Oh enggak Maksudnya Gue lebih reserve lah waktu kecil Begitu sama Kemalu gitu maksudnya Iya Pendiam Pendiam Minder Banyakan minder sih Buang susu ke Iya Muka gue sampe sekarang Tau sih Sekarang udah tau sih Terus gue buang susu Kenapa Maksud gue gini Apa yang Momen apa yang bikin lo Terus kemudian Balik arah Berubah Ngelawan arus Ngelawan arus gue sendiri Iya Mungkin Gini 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 Jadi Waktu gue pulang ke Indonesia Mungkin ini gue udah sering cerita sih Iya Tapi mungkin banyak yang orang Gak ada Jadi waktu gue pulang ke Indonesia Kan waktu di luar negeri itu kan Gue kan sering kerja part time And I've always like to have my own money Gue tuh gak bisa Walaupun dikasih uang sama orang tua Memang gak banyak Karena orang tua itu juga Cukup iri Cukup pinter ngajarin kita ngabung Dan gak royal gitu Jadi Walaupun dikasih Tapi gue tuh orangnya I have to have my own Because sometimes I want some things Dan Gue gak Gue tau gak akan terus dibeliin Dan gue tau juga Gue belum punya banyak duit Jadi kan kita mesti kerja For the money You know We have to work Jadi gue terbiasa dengan part time Pas pulang ke Indonesia Kalo dulu itu Ketika pulang-pulang Awal 90an Itu belum ada yang namanya part time Untuk anak-anak muda Magan Atau apa masih belum ada Kalo sekarang udah banyak kan Anak-anak SMA SMP Bisa Magan And part time Cafe There are more cafe Lebih banyak Orang-orang bisa jadi barista Anything Dulu kan gak ada Jadi waktu itu ditawarin foto Terus gue yang langsung Hah Jadi foto dapet duit Boleh juga But I don't like foto Sebetulnya I don't feel like I look good Gitu Jadi maksudnya Hasil gak pernah Ya emang diliap Hasilnya gak pernah oke aja Gitu Tapi kalo Pas mulut ditawarin Bawain acara Video clip apa I'm thinking Oh kalo ini oke nih Kita gak usah still Kita bisa moving Jadi orang gak ngeliat gue jelek apa Enggak gitu Jadi maksudnya Terus bisa dibayar juga Nah terus Kenapa gue Bisa terus Dan mungkin karena dari dulu Gue gak pernah merasa Dan I'm a babe Gue lebih kebanyak mindernya I thought dulu Gue urus Gue kecil Gue ini gue apa gitu Paling kecil di kelas Lalu waktu di Amerika Jadi I never think of myself As I can A beautiful Girl Gitu Jadi pas Di MTV atau di acara lain Gue tidak merasa bahwa Gue mesti ja-in I have nothing to lose Gitu So if I'm being silly Karena gue memang gak bisa Being sophisticated Gitu I'm not like Nadia misalnya Gitu I'm not her I am me Gitu Jadi gue pikir ya I should just Be biasa aja If I wanna Kitter around Bercanda Ya gue bercanda Kalo garing ya Sorry Tapi mungkin itu juga sih Yang bikin Yang lu Lu adalah ilno Gitu Bukan sesuatu yang lu Tutup-tutupin Iya Tapi terus gue juga Tau gue gak lucu Maksudnya Amin orang comedian Gitu Comedian tuh kan harus yang pintar banget Gitu Menurut gue harus yang You know You have to be aware With lot of things going on Supaya bisa jadi Comedian yang baik Gitu Tapi Pada saat yang sampai juga Gue tidak suka Comedia yang slapstick Apa yang tidak sopan Karena gue selalu berfikir Apapun yang gue lakukan Nyokap-nyokap gue nonton nih Keluarga besar gue nonton Sekarang Nyokap gue nonton nih I have to do something Yang menurut dia Gak malu-maluin dia Walaupun sekarang yang gue kerjain Menurut dia aneh sih Tapi paling gak kan Gue gak lempar tepung Yang bikin anak gue bete gitu ya Sekarang balik lagi ke Ilan Sebenernya sumber inspirasi lo tuh Dari mana? Apa aja? Dari macem-macem Kalau misalnya sumber inspirasi dalam menjalankan hidup gue tuh melihat nenek gue Nenek gue tuh kerja keras Bukan dia Dia dulu punya perusahaannya sendiri Nyewain-nyewain apa-apa yang salah di Bandung Tapi dia ngerjain apa-apa sendiri Which is Kalau dia If she has to clean the house She would do it herself Dia gak cuma nunjuk-nunjuk ke bantuan itu Dia ngajarin bener Jadi sampai dia mau meninggal pun Sampai dia mau sakit pun Dia masih ngurusin anggrek Karena dia bilang Ini harus Ini anggrek sendiri Ini orang raga buat tanganin Jadi kayak gitu Everything she does Setiap hal kecil yang dilakukan dalam hidup itu Buat dia untuk Apa namanya Menunjukkan hidupnya supaya lebih baik Everything Kayak dia bilang Sepulut anggrek itu untuk alah raga Dan ini sebetulnya Kesemuanya Pada dalam darah pelah Gitu kecil-kecil tuh ya Sesahal worker Sederhana Dia Gak Banyak macem-macem gitu Dia bisa Lu kan harus Anak sembilan Semuanya tuh urus aja Kemangnya cuma satu Nyokap gue Anak tiga Kita di luar Gak ada pembantu sama sekali Bisa gitu ya Jadi Nenek gue Nyokap gue Kalau menjalankan Sebagai perempuan gue Gak gitu Kalau misalnya Inspirasi Macem-macem Kalau inspirasi How to be good to other people Misalnya Salah satu yang gue selalu inget Pak Citik dong Jadi pernah waktu itu Gue masih jadi VJ Di Singapura Pak Ipun pas dateng Ke Singapura Dia ngajak Gue baru jadi VJ disitu Dia ngajak Sarah Saya mau undang kamu Dinner Dia jemput sama supirnya Pak Tikno Terus itu Terus Over dinner Pak Tikno Itu duduknya di depan Supirnya di sebelahnya Gak duduk di belakang Aku duduk di belakang Lalu dia Dia bilang gini Sarah Tikno itu semua orang Seberapapun kecil Pangkat dia dalam hidup Atau Dimana dia posisinya Selatanya gitu Kita harus selalu baik Harus selalu menghargai Karena Kita tidak akan pernah tahu Kapan kita memerlukan dia dalam hidup kita Dalam arti Menurut bantuan Atau perlu dia jadi teman Atau perlu dia jadi teman Atau apa soal Semuanya teman And I know that Karena Apa namanya Omku Omku juga ada Salah satu pegawainya dia Waktu itu yang mungkin Pegawain aja biasa Terus Bapaknya meninggal Kakekku berarti kan Meninggal Pak Tikno ada datu Jadi aku melihat orang seperti itu Mungkin bukan cuma Pak Tikno aja Tapi pada saat itu Aku melihat bahwa That's why He has All these things going on The company whatever But he Bapakku kerja keras Aku melihat inspirasi dari dia juga So it's like He's working Dia kerja di bank Dimana di bank itu Di bagian kredit Di bagian ini Dimana Orang bank kan banyak yang Mengasih ini Mengasih ini Tapi aku inget Mama selalu bilang Bapak dapet ini Papa mesti balikin Aku mesti balikin Papa gak kaya gitu Kalo misalnya Mereka maksa Saya akan Misalnya Gift aja Dia akan kasih ke anak buahnya Karena menurut dia I don't deserve it They are the ones who work He is Apa namanya Dia selalu bilang Itu dalam hidup Gak usaha Notot untuk survive Yang kita harus Lakukan itu Nikmatin Jadi dia Papa bilang Udah amarin ya Papa bilang Apa namanya Kita harus nikmatin hidup Jadi kita Gak usah nangisin Apa yang gak masuk ke perut kita Kita gak usah mikirin Kerja kita Itu yang masuk ke perut kita Yang kita makan Kalaupun kita sampai makan Terus kebanyakannya gak habis Jangan dipaksa Mungkin malah sakit perut Itu yang udah ini Udah cukup nih buat saya hari ini Kasih Mau kasih ke orang Kek Mau untuk besok Atau apa Kayak gitu And he was talking about food But i think he was also talking about everything The picture Gitu Jadi Papa tuh selalu bilang gitu Papa tuh Terus You know Dia banyak hal dia Omnya Papa tuh ada Apa Katanya bisa tahu The future atau apa Bapak Bapak tuh tinggal sama omnya Itu Tahun 10 tahun Tapi dia Kita mengunjungin Lalu saya nanya apa-apa Macem-macem Bapak selama tinggal sama dia Saya liat orang keluar masuk ke rumahnya Nanya ini Nanya itu Bapak gak pernah satu pun nanya Karena kenapa? Dia tuh punya Tuhan Never ask the future Never ask the future Tolong liat garis tolong ini Tolong apa Never Kita berdoa Kita berterima kasih Bersyukur And just let life Flows Ya udah gitu aja Jadi banyak sih inspirasinya Macem-macem Mila Aktifitas Tapi coklat tuh gak bisa Tahan coklat Ada tuh Coklat tuh Apa? Aktifitas apa? Gila ya Gue tuh pengen banget Jadi kemaren Ada satu media yang bilang Ser, kita mau ngasih kamu Column dong Disini kamu nulis Tak bisa Gak boleh atau? Gak bisa Guenya tuh gak Enggak tuh menulis apa I don't know Tapi kalo gue nulis Gue cuma suka nge-tweet gitu Sebentar Karena cuma 140 karakter That's nice I feel like I feel like I'm kind of Branded Iya maksud gue Gue tuh gak Makanya gue bilang Lu tuh gimana sih lu Ada writer's blog Apa-apa gitu Gak pernah ya? Gua bisa ngerjain Gua tuh kagum loh sama penulis-penulis Gua bisa ngerjain beberapa Tulisan 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 dalam satu waktu Jadi ya kalo ini berhenti Gua bisa ngerjain yang lain Tapi nanti kembali lagi Cuma menurut gua Multitasking tuh gak Gak produksi Gak tau Menurut lu gimana? Tapi gua tau ada penulis lagi Yang kemarin gue sempet tanya Dia juga dalam satu waktu Bisa ngerjain 3-4 buku Karena gitu Gua tau kalo buat ini Gua nulis yang ini Gua satu paragraf aja bingung Gua kagum deh sama penulis Sebenernya gini Kalo Kalo resep penulis Ya lu kurangin Ngomongnya Oh gitu Oh jadi yang gak diomongnya ditulis Gak biar Udah gua kalo gak kerja Gua gak ngomong ya Gak itu Gak diwawancara lu juga Gua ngomong Ya tapi kan lu Kayaknya gua gini deh Gua gak tau banyak hal I think you have to know a lot of stuff to write Ya Kalo kita gak tau banyak hal Tapi lu kan ngerasain sesuatu Ya tapi Kayak misalnya gini loh Gua tuh suka kayak tuh saya roll doll Ya Cerita pendeknya aja deh Cerita pendeknya itu kan Tapi dia selalu pake latar belakang Apa Iya kan Kadang-kadang sejarah dia masukin apa Maksudnya gue Kino Zola Atau Dewi Didi Dewi Lesari gitu Iya Tapi gua gak tau Gak hal Gua bego Gua tuh Cantik Gua tuh cantiknya gila Gila deh Maksudnya Gila Sarah Astaga Gila Sarahnya gila kali dia pikir dia cantik Gila Mau gak ngambil energi lu kali Enggak ngambil Tapi gue fokus gitu, gue justru bukan lo yang ngambil gue Oh gue berasa capek, makanya gue sebetulnya gue tuh orangnya Jadi setelah terima kerja di net ini secara sehat Sehari satu episode gue bisa mencari tiga sampai empat namun Sehari bisa dua episode, berarti enam sampai delapan Kita seminggu waktu itu sempat syuting seminggu terus Karena gue mau pergi liburan itu, sekarang cuma seminggu tiga kali Itu menurut gue udah cukup untuk gue tepun orang Dimana kalo ketemu temen lama, kayak jujut ini waktu itu wawancara udah enak Tapi kalo ketemu temen kayak sekarang, supaya kita kan udah lama gak ketemu Jadi ada ice breaking dulu atau trying to see, to read, itu kan exhausting juga Jadi pada akhirnya, the only place I wanna be is home Gue cuma pengen ketemu anak gue, pengen ketemu ngeliat muka bibi Gue pengen kalo gue lagi sleep time, gue cuma pengen ketemu muka gue Pengen ketemu ade, karena ade itu yang menurut gue, apa adanya gue Gue cuma pengen ketemu kasih gue, kalo ketemunya sama dia juga cuma menurut gue Berapa lama sama dia? Udah gak lama, udah mungkin setahun nanti ya Udah dua tahun Berencana buat Gak tau Soalnya dia usianya sama, tapi dia juga, dia belum menikah kalo gue sudah pernah Jadi, he's been patient, maksudnya Kita ngomongin, tapi kita I think it's like everything else There's a When the time comes, you know it Jadi, kita bicarakan, tapi kita, oke jem depan, oke jem depan, jem depan, jem depan, jem depan, jem depan Saya rasa dengan gue gak bisa menghimpulin apa-apa kalian sendiri yang mencoba saja ya Tapi dia juga membuat gue mengeluarkan diri gue Ya, itu sangat sih So, sampai ketemu lagi di G.I.S yang berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.